ulat sudah mulai masuk teman-teman ini lihat ulat sudah mulai ada yang masuk halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman ketemu lagi di channel monojoyo channelnya petani indonesia oke lah hari ini saya melakukan kegiatan yang menurut saya ini sangat penting harus dilakukan oleh petani bawang merah khususnya untuk pemula ketahui apa saja yang kita lakukan untuk merawat tanaman bawang merah kita yaitu kita harus telaten tiap hari kalau bisa kita pergi ke tempat penanaman kita lakukan pengecekan kalau ada apa-apa terjadi kita bisa tahu dan kita bisa mengantisipasinya lebih awal terutama ulat dan jamur dan lahan yang seperti ini teman-teman kalau pada semalam ya tadi malam ini hujan deras jadi seperti ini teman-teman ini harus kita kembalikan supaya tidak ini kan jatuh ini yang kita lakukan hal seperti ini teman-teman dan juga kalau ada rumput seperti ini kita buang sekali dan ini ini kelihatan teman-teman ulat sudah mulai masuk teman-teman ini lihat ulat sudah mulai ada yang masuk maksud saya itu kita mesti cek tanaman kita ini tiap hari supaya kita tahu keadaan tanaman kita jangan cuma sudah disemprot terus kita duduk di rumah atau kita tidak cek tanaman kita mulai dari pertumbuhan kalau ada serangan-serangan penyakit apa kita jadi tahu semenjak dini ya seperti ini tadi ya seperti ini tadi kan ada ulat kemudian kita lihat rumputnya rumputnya ada kalau mulai keluar ya kita buang sekali kemudian ini ada yang longsor seperti ini kan kita bisa tambal dan kegiatan lain sebenarnya masih banyak rutinitas perawatannya ini karena untuk bawang merah ini sekali lagi saya katakan untuk teman-teman kita mesti hati-hati ya hati-hati sekali intinya jangan sampai kecolongan jangan sampai nanti susah di belakang hari karena kalau ada serangan ini kita tahu sedih ini mungkin otomatis perawatan kita atau penyembuhannya nanti akan lebih mudah ini teman-teman kapur gampingnya masih ada yang belum manu kita teliti benar-benar teman-teman ya mulai dari pertumbuhannya gimana nanti kalau ada serangan apa kita bandingkan dengan umur sekian ini pertumbuhannya gimana ini sudah sesuai apa enggak dia kerdil apa enggak seperti ini mesti kita lakukan teman-teman kalau saya pribadi ini kalau enggak repot intinya rutinitas saya memang seperti ini tiap hari saya lihat saya turun ke sawah saya perhatikan benar-benar kemarin beginilah sekarang bagaimana kok begini kalau perubahannya ini ke arah yang baik tentu kita akan lebih senang tapi kalau perubahan tanaman kita ini kita lihat ada penurunan dan belum ada ilmu di situ teman-teman sharing atau googling atau tanya ke teman-teman yang lain yang sudah tahu masalahnya ini seperti ini penanggulangannya apa nah seperti ini teman-teman kan tidak sama ini tanamannya yang situ mulai dari sini ini ini kan lebat sebelah sini seperti ini ini poinnya teman-teman yang saya masuknya mulai dari ini pertumbuhan batangnya ini gimana kurang apa karena intinya teman-teman ya bawang merah itu kalau sudah menginjak usia sekian-sekian kok belum ada perkembangan batangnya kenapa lemes batangnya kenapa kecil enggak mau besar gemuk-gemuk itu kan kemudian kita cara kita ini bagaimana cara menggemukkan bagaimana cara ini kita kita intinya kita titen orang Jawa bilang kita titen dan seperti ini ini sudah terjadi muler di sini jadi kita tahu teman-teman ini satu tempat sudah ada yang muler kemudian kita ke sana lagi terus seperti ini teman-teman jangan dipikir kalau sudah tanam waktunya pupuk-pupuk waktunya semprot-semprot enggak jangan begitu teman-teman ini juga ada mulernya ya kan setiap ada masalah ada perubahan dan teman-teman belum tahu solusinya gimana teman-teman sering apa teman-teman tanya teman yang lain yang tahu soal ini apa ubatnya seperti ini teman-teman yang saya lakukan dan ini tiap hari saya sampai sana itu teman-teman tiap hari dan untuk satu tempat lagi yang sudah umur 34 hari awal tadi pagi sudah saya ke sana dan ini yang di sebelah sini ini untuk pengetahuan teman-teman umurnya sekarang sudah 19-20 antara itu teman-teman lupa tadi ini sekitar 19 hari setelah tanam teman-teman teman-teman dari rumput rumput ini cabut karena ini teman-teman rumput ini kalau sudah usia 40 atau 35 saya sudah tidak berani mau cabut takut mengganggu perakarannya dan ini seperti ini teman-teman masalahnya tanahnya kok seperti ini ini keluar lumutnya seperti ini teman-teman sedangkan bawan merah itu kalau bisa ini yang bersih lahannya lahannya bagus pertumbuhannya jadi oke jadi bagus intinya ini teman-teman maksud saya saya buat video ini adalah untuk mengingatkan teman-teman semuanya khusus untuk pemula agar jangan terledar jangan di inilah jangan dibiar begitu saja tanam bawang merah modal sudah banyak tenaga sudah banyak tapi kalau kita tidak gimana ya tidak hati-hati ya nanti kita sendiri yang rugi kalau cuma mengandalkan nasib kita harus teliti harus titen harus intina ekstra lah kita perhatikan tanaman kita ini kita rawat betul-betul yang tujuannya nanti biar apa namanya hasilnya hasilnya itu maksimal ini teman-teman saya lagi ini temu lihat ulat teman-teman ya padahal kemarin sudah saya lihat belum seperti ini sekarang sudah terlihat seperti ini ini waktunya untuk menyerang supaya ulat tidak kemana-mana cuma disitu saja kita masukkan lagi ubat ulatnya baik teman-teman cukup sekian semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat